yang pertama disepakati hadisnya seterusnya sahih, ya tidak ada persoalan dari segi sanad, sanad itu artinya susunan periwayat sampai ke nabi, ya misalnya imam abu daud itu kan, gak ketemu nabi gitu, bagaimana bisa meraihkan hadis sampai ke nabi, maka dari sifkulan, sifkulan, sifkulan diteliti sampai ke nabi nah sedangkan yang kedua, yang nomor hadis 2358 yang redaksi, Allahumma'ala kesentuh, nah itu setelah diteliti hadisnya sampainya ke tabiin ya, ada tabiin bernama mu'ad bin zuhrah, sampai disitu nah hadis yang sampai ke tabiin, itu disebut hadisnya mursal namanya, ya, kurang lebih lah secara umumnya, sederhananya demikian, kalau mau detil nanti kita belajar ilmu mustalah hadis secara lebih mendalam, ada juga nanti yang sampai di riwayat lain kepada sahabat Anas bin Malik, karena yang redaksi kedua ini di riwayatkan yang banyak, yang Allahumma'ala kasum tuh ada di sunan al-bayhaki juga ada beberapa yang lain, nah itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik, cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan, sehingga dipandang di beberapa tempat hadisnya ba'if Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudarikum, apa kabar? Semoga selalu sehat tetap semangat beribadah dan tentunya istiqamah dalam menunaikan ibadah puasa kita dihadapan Allah SWT Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan sampai dengan hari ini, insyaAllah Teman-teman di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang doa puasa kapan dibacakan dan lafad yang juga kita sampaikan Zahabadzama'u wabtalatil uroku wathabatil ajru insyaAllah ada sebagian kawan-kawan menanyakan Ustaz bagaimana dengan doa yang Allahumma lakas suntu wabika amantu wala rizki ka'aftar apakah itu juga bisa dibacakan karena ada yang menyebutkan bahwa itu da'if ya seperti apa mengamalkannya dan juga menyinergikan dengan doa yang pertama itu baik kita coba lakukan tiga pendekatan yang pertama kita lacak dulu status kedua hadith itu ya terdapat di mana dan setelah kita telusuri nanti kita akan simpulkan derajat hadithnya seperti apa lalu baru kita bicara yang ketiga bagaimana cara mengamalkan hadith-hadith yang sampai kepada kita apakah setiap yang sahih segera harus diamalkan apakah setiap yang ba'if juga tidak boleh sama sekali diamalkan lalu bagaimana konstruksi hukumnya yang ketiga ini menjadi yang terpenting dari pembahasan kita baik yang pertama dua-duanya hadith ini tentunya kita temukan di kitab-kitab hadith yang paling populer ada di sunan Abu Daud ya Abu Daud nomor hadith 2357 untuk yang pertama insyaAllah kemudian yang kedua beda satu nomor saja 2358 ya 2358 beda dua hadith ini beda satu nomor saja yang pertama 2357 yang kedua 2358 hanya mungkin dari status hadithnya ini yang berbeda yang pertama disepakati hadithnya statusnya sahih ya tidak ada persoalan dari segi sanad sanad itu artinya susunan periwayat sampai ke nabi ya misalnya Mama Abu Daud itu kan tidak ketemu nabi gitu bagaimana bisa meraihkan hadith sampai ke nabi maka dari sifulan sifulan, sifulan, sifulan diteliti sampai ke nabi nah sedangkan yang kedua yang nomor hadith 2358 yang redaksi Allahumalakasim itu nah itu setelah diteliti hadithnya sampainya ke tabiin ya ada tabiin bernama Muaz bin Zuhrah sampai di situ nah hadith yang sampai ke tabiin itu disebut hadithnya Mursal namanya ya kurang lebih lah secara umumnya sederhananya demikian kalau mau detil nanti kita belajar ilmu mustalah hadith secara lebih mendalam ada juga nanti yang sampai di riwayat lain kepada sahabat Anas bin Malik karena yang redaksi kedua ini diriwayatkan di banyak yang Allahumalakasim tuh ada di Sunan Al-Bayhaqi juga ada beberapa yang lain nah itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan sehingga dipandang di beberapa tempat hadithnya ba'if ya ba'if ini lemah karena persoalannya bukan karena redaksinya karena periwayatnya ada yang disoal soal pertama sampainya pada tahap tabiin tidak sampai sahabat tidak sampai ke nabi disebut dengan mursal yang kedua ada yang sampai ke sahabat bahkan dinisbatkan ke nabi cuma ada beberapa yang disebut bermasalah dari segi periwayatnya hingga status hadithnya ada yang menyebut da'if dari segi persoalan tadi kemudian menyebut mursal karena ketidak sampainya kepada nabi walaupun yang tabiin ini dianggap sebagai orang yang baik nah sekarang kalau sudah tahu statusnya bagaimana cara kemudian memberikan penilaian pada pengamalannya ya kalau yang pertama tidak usah dibahas lah ya kalau yang sohi kita bisa amalkan tidak ada masalah nah sekarang kalau ada satu hadith dinilai da'if ya puncaknya da'if misalnya nah itu seperti apa menyikapinya nah ini saya kembalikan ke teori ilmu hadith ya jadi bukan pendapat misalnya ustadz alih hidayah atau ustadz pulen tidak ini kaedah ilmu hadith yang disepakati oleh para ulama dia ulama sepakat tentang ini jadi kita yang bukan ulama apalagi bukan pakar hadith jangan sampai keluar dari pakem ini baik saya persingkat kesepakatan yang pertama bahwa jika ada hadith sekalipun kemudian dinilai da'if secara sanadnya bukan matannya bukan isi hadithnya tapi matannya isi hadithnya tidak bertentangan dengan satu nilai-nilai yang terutak dalam Al-Quran yang kedua keterangan di hadith-hadith sahih dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum umum yang lainnya ya terutama masalah-masalah pokok dalam akidah halal haram dan sebagainya maka isi hadith itu dimasukkan dalam istilahnya fado'ilul a'mal amalan-amalan utama yang boleh diamalkan kemudian amalannya jadi silahkan diutamakan diamalkan keutamaannya boleh kalau doa dibacakan silahkan boleh tidak ada masalah itu sepakatan ulama hadith jadi sekalipun hadithnya dilai da'if tapi kalau hadithnya isinya tidak bertentangan dengan dili-dili tadi akidah halal haram dan dianggap sebagai fado'ilul a'mal keutamaan keutamaan amal aja yang jangankan pakai bahasa Arab pakai bahasa Indonesia pun itu tidak ada masalah contoh misalnya kalau saya bacakan ya Allah saya telah berpuasa saya niatkan karenamu ya Allah dan saya beriman saya yakin bahwa apa yang saya tunaikan sesuai dengan apa yang telah kau perintahkan saya berusaha mengerjakan sesuai dengan ribamu dan saya berusaha ya Allah berbuka dengan riski yang telah kau tetapkan mohon ampuni dosa saya apakah salah berdoa demikian kan tidak itu namanya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pada keutamaan amalan yang salah itu kalau dikatakan misalnya ini hadith Nabi itu yang keliru jadi kalau ada seseorang berdoa dengan doa tadi tidak ada masalah kalau mau aman kata para ulama ya jangan disantarkan kepada hadith Nabi cukup kita bacakan doanya ya jadi jangan lantas disimpulkan kalau do'if gak boleh diamalkan tidak juga toh anda kalau baca dalam bahasa Indonesia lebih parah lagi dalam arti mohon maaf jalurnya tidak ada ini ada seorang tabiin baca doa doanya bagus Nabi tidak pernah mengajarkan pertanyaannya salah gak itu ya kalau Nabi tidak mengajarkan kemudian doa itu ada apakah keliru nah kita lihat dulu kalau doa ini bertentangan dengan pengajaran Nabi tentu kita hindarkan tapi kalau doa ini tidak bertentangan bahkan sernile atau selaras dengan anjuran Nabi justru itu keutamaan sampai contoh begini hadis yang saya akan sampaikan di pertemuan lalu itu baru doa pembuka belum ada permintaan disitu itu baru pernyataan saya telah selesai berpuasa ya Allah yuk kita terjemahkan ya telah hilang rasa dahaga ini basah tenggorokan saya nah ini kan belum minta apa-apa kita baru katakan puasa saya sudah usai basah tenggorokan hilang dahaga kemudian dan pahala insya Allah akan engkau tetapkan nah kita belum minta apa-apa kita baru nyampaikan keterangan ya keterangannya berdasarkan hadis-hadis lain Allah sampaikan bagi orang puasa ada dua kebahagiaan kebahagiaan pertama saat berbuka kebahagiaan keduanya saat nanti di akhirat dia mendapatkan pahala-pahala dari puasanya ini baru pernyataan bagaimana cara memintanya kepada Allah maka di hadis lain disampaikan di At-Tirmidhi buka At-Tirmidhi nomor hadis 2526 ya 2526 dari sahabat Abu Hurairah di Allah ta'ala anhu kata Nabi ada tiga golongan yang doanya sulit ditolak sulit ditolak artinya Allah akan cepat mengabulkan siapa mereka satu pemimpin yang adil kedua orang puasa sampai buka yang ketiga kita fokus pada yang kedua doa orang puasa sampai buka jadi ini isyarat di hadis Nabi ayo perbanyak doa minta 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 oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu senantiasa membuka puasanya dengan yang tadi lalu mengisi doanya dengan ungkapan-ungkapan mereka bahkan Ibn Umar pernah punya doa sendiri Ibn Umar itu sahabat Nabi anaknya Umar punya doa sendiri ya saya punya catatan doa-doa ulama yang dari empat madhab yang ketika mereka kemudian berdoa saat berpuasa itu mereka bacakan doa pembukanya kemudian mereka mintakan kepada Allah doa pembuka dibacakan doa mintanya yang akan dimohonkan itu dimintakan kepada Allah contoh ini dari madhab Hanafi beliau mengatakan dan termasuk sunnah artinya sesuatu yang dianjurkan sunnah disini mengacu pada keterangan Nabi tadi isyaratnya ayo baca doa minta minta saat puasa ini waktu mustajab selamat menikmati